ya betul di sini ya ini enggak ada rekayasa nah ini ya teman-temannya saya bantu kasih lihat ya nanti saya zoom juga saya kasih lihat sorry nah ini enggak ada lubang sama sekali ya jadi rapat dibalik juga nah karena enggak ada lubang ini disebut kelapa buta sub indo by broth3rmax selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kapanpun anda menonton video ini, saya doakan anda semua dalam keadaan sehat, sukses dan berbahagia selalu oke, hari ini saya lagi ada di kediaman Suhu Hartono bersama kawan baik dari Suhu Hartono, juga kawan baik saya nih, Pak siapa namanya Pak? Pak Suyanto Pak Suyanto ini juga seorang paranormal, spiritualis lah kita ngomongnya ya tapi nanti kita akan ulas mengenai kemampuan dari Pak Yanto, tapi bukan di sini ini sekarang kita bahas mengenai mustika kelapa buta kelapa buta ya teman-teman ya, mungkin teman-teman pernah dengar ya nah kalau buat yang belum pernah dengar, saya bantu sedikit kasih penjelasan ya teman-teman ya kelapa buta ini sebenarnya adalah, Pak Yanto mungkin bisa bantu ini Pak, semacam apa ya? ya kelapa buta ini memang langka, langka sekali karena banyak yang beredar itu rekayasa di lubang, lubang paling ujung depan itu kalau memang buta yang asli itu benar-benar buta, nggak ada rekayasa ditambal ataupun disulam apalah gitu nah dan itu kegunaannya banyak nah ini kalau yang dimaksud nggak ada lubang berarti di sini ya Pak? iya betul di sini, ya ini nggak ada rekayasa nah ini ya teman-teman ya, saya bantu kasih lihat ya, nanti saya zoom juga saya kasih lihat disini ya? sorry, nah ini nggak ada lubang sama sekali ya? jadi rapat dibalik juga nah, karena nggak ada lubang ini yang disebut kelapa buta ya teman-teman ya nah kelapa buta ini sebenarnya manfaatnya untuk apa aja sih Pak Yanto? biasanya kelapa buta ini buat pengusaha-pengusaha melancarkan pangkat yang pangkatnya pingin naik biasanya suka pakai itu terus tolak balak itu udah semuanya lah itu begitu all in one lah ya? iya nah ini kalau paling bagus buat apa ya Pak? jadi lebih condongnya kemana? ke orang bisnis lah orang bisnis? orang bisnis ya, orang-orang berpangkat boleh silahkan oh gitu itu ya ini kalau diperkirakan berarti ini seperti fosil atau gimana ya Pak ya? kalau dibilang fosil bukan, belum jadi fosil ini ini belum? belum fosil, ini barang-barang langka gitu jadi dia sudah tua, kelapa sudah tua, tapi dia buta gitu oh oke-oke-oke kalau dibilang fosil kan pasti otomatis membatu ya kan? nah ini belum jadi batu ini diketok ini masih nah masih batoknya masih bumi 20 jutaan? ya sekitar udah 70, 27 tahun 27 tahun ini ya? oh oke-oke-oke di barat orang lahir itu enggak ada fosilnya oke-oke-oke kalau orang lahir itu kan ada fosilnya iya coba, Tuh, Tuhan Pak? ya, Tuhan ini apa? di barat orang lahir itu enggak ada fosilnya gitu ya? iya, betul unik ya om ya ini didapat dari mana ya? kalau boleh tahu? aslinya dari Bali oh dari Bali tahun 1993 tahun 1993 ya jadi sebenarnya nih ya suhu suhu Hartono ini kolektor banget ini di rumahnya banyak banget semua oh nanti saya akan tunjukin yang lain ya teman-teman ya tapi kita ulas dulu yang ini ya ini diameternya tadi saya lihat 13,2 ya om centi beratnya beratnya 510 gram ya iya bunda kayak gini om ini perawatannya apa nih? kebetulan enggak ada pengarang apa jadi enggak perlu didupain minyak karena dia prosesnya alam kalau kembuhan itu pasti alam semacam kayu ataupun batu itu alam sebenarnya kalau memang dia proses alam ya udah ada di situ kekuatannya alam gitu ya mas ya jadi bagusnya ini kalau misalnya orang yang pakai pengusaha ditaruhnya dimana pak? biasanya kalau pengusaha dia punya tempat khusus kalau dia memang kantor punya kantor kantornya atau kantor di rumah boleh di rumah taruh boleh tinggal dia niatnya aja apa ke benda ini ya itu bisa terjadi gitu berarti ibaratnya itu kayak kita letakkan kayak semacam hiasan atau pajangan gitu enggak apa-apa ya? boleh kalau bisa ya lebih tertutup aja jangan terlalu di terlalu diumbar gitu jangan di ekspos ya terlalu ekspos karena dia juga enggak mau terekspos begitu biasanya di dalam lemari gitu ya lemari di ruangan kamar khusus sendiri gitu ada powernya pasti udah nyebar ke ruangan semuanya gitu ya oke jadi ini selain untuk kerejekian bisa untuk tolak bala ya jadi dipercaya orang kalau ada magic yang dateng selapa ini kalau ditempat muter muter oh muter jadi dipercaya ya teman-teman ya kalau misalnya benda ini ada magic yang masuk ke rumah kita akan berputar gitu ya muter kenceng ya muter kenceng teman-teman ya ya ini sih yang namanya gaib ya kita percaya gak percaya teman-teman ya kalau kita belum ngalamin sendiri ya mungkin susah gitu tapi sebenarnya gaib itu ada cuman gak bisa dilihat aja gitu loh cuman bisa dirasakan sangat langka untuk yang hasil nah ini satu lagi ya tambahan nih ya teman-teman barang kayak gini banyak sekali palsunya ya jadi teman-teman mungkin bisa cari di online store atau apa tetapi kalau kita bicara asli keaslian itu sangat jarang ya teman-teman jadi teman-teman jangan kaget kalau untuk benda seperti ini maharnya lumayan ya om ya lumayan pastinya jadi jangan disamain misalnya teman-teman lihat di online store 500 ribu yaudahlah kita gak bisa ngomong apa-apa lah ya 5 juta itu palsu ya seperti 5 juta pun masih palsu ya om ya lem-leman ya ya namanya dimana barang dicari pasti ada palsunya ya prinsipnya kayak gitu aja oke deh mungkin tambahan lagi Pak Yanto mengenai benda ini Pak Yanto ya kalau orang-orang bisnis sudah pasti lah insyaallah karena ini alam kekuatan alam bukan ritual ataupun apa gitu loh bukan isi-isian ya bukan asmaan bukan diisi-isi pakai dikit ataupun apa kalau alam memang kotaknya dari Allah ya dia bekerja itu pun payakun gitu aja nah Pak Yanto ini sebagai narasumber ya jadi Pak Yanto ini juga bukan orang sembarangan nih teman-teman Pak Yanto ini juga seorang spiritualis paham umurnya juga jauh di atas saya senior saya ibaratnya teman-teman ya jadi pengalaman beliau dengan pengalaman Om Hartono juga sama lah kurang lebih lah kalau saya kan masih abal-abal oh iya ini satu lagi nih teman-teman ya benda seperti ini kan juga mencari jodoh ya teman-teman ya mungkin ibaratnya suhu Hartono juga sudah tua beliau kolektor ini udah kurang lebih 27 tahun ya om ya udah 27 tahun ya siap dilepas bagi yang butuh siapa tahu ada yang ingin memiliki atau memaharkannya gitu loh nanti bisa kontak saya gitu loh kan whatsapp saya ada nanti saya kasih ya semua itu jodoh-jodohan kembali siapa yang berjodoh sekali lagi ya teman-teman ya oke gitu aja ya teman-teman tetap saksikan lanjutannya video selanjutnya masih di rumah suhu saya akan kasih sebacam edukasi lainnya juga bersama Pak Yanto juga ya teman-teman tetap saksikan oke sampai jumpa pada video selanjutnya semoga semua makhluk berbahagia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati